Mantan istri Prabowo Subianto yakni Titik Suharto merayakan ulang tahun pada minggu 14 April di Kediamanya. Selama ini, Titik Suharto selalu berada di setiap acara yang diselenggarakan Prabowo. Kini giliran Prabowo yang hadir dalam hari spesial Titik Suharto dengan menghadiri acara ulang tahunnya. Momen tersebut pun telah beredar di media sosial yang memperlihatkan Titik membagikan potongan tumpang untuk Prabowo. Sembari menerima potongan tumpang tersebut, Prabowo terkejut lantaran ia menjadi salah satu orang yang mendapatkannya. Lantas keduanya pun salaman dan cium pipi kanan, cium pipi kiri atau cipika-cipiki. Sementara Prabowo mengunggah momen tersebut di Instagramnya pada Senin 15 April, Presiden terpilih itu mengunggah beberapa potret dalam acara ulang tahun Titik. Dalam kolom caption, Prabowo pun memberikan ucapan spesial untuk sang mantan istri. Prabowo mendoakan agar Titik diperi perlindungan dari Tuhan dilimpahkan berkah dalam pengabdianya kepada negara. Dalam potret tersebut tersorot ekspresi putra sematawayang Prabowo dan Titik yakni Didit Hedi Prasetyo. Pasalnya lirikan menggoda dan ekspresi senyum-senyum Didit melihat kedua orang tuanya cipika-cipiki. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!